Oh bagus Bang, bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya, karena kita memakai produk dalam negeri. Tapi sebelum sudah pernah naik ngomong belum? Belum. Belum, berarti kalau misalnya dapat mobil dinasnya pertama ya? Ya saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri, dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan, sehingga makin berkualitas. Kan begitu ya? Tapi sekarang belum pakai kan ya Bang? Belum. Belum. Dua lagi ya, dua lagi itu saya bisa dapat. S.P.K. apa pertanyaannya? Tadi Bang Aram minta sekjen dari Departemen Keuangan, dari Kementio berarti. Ya, saya udah minta sekjen dari Departemen Keuangan, dan irjennya dari Kejaksaan Agung. Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan, pengawasan dengan Jaksa Agung. Saya minta dengan Jaksa Agung membuat satu sistem untuk pengawasan. Ada whistleblower, ada segala macam bentuk strategi, silakan dari awal. Dengan Pak BPKP, saya minta bagaimana sebelum itu BPKP bisa lihat dulu. Kita kan pencegahan di depan. Jadi kita terbuka aja. Hari ini DPR luar biasa. Saya puji DPR. Hebat. Sebagai waktu rakyat, maut bicara terbuka, semua rapat terbuka, dan satuan tiga dibahas. Secara terbuka dan diputuskan terbuka. Saya pikir Pak Lazarus dan teman-teman DPR hari ini harus diberikan penghormatan ya. Dalam rangka transparansi, kita lihat Denmark kenapa jadi negara yang korupsinya rendah. Kita lihat Mesir kenapa melompat negara dengan korupsi yang sangat rendah. Karena keterbuka dan pengawasan publik. Keterbuka dan pengawasan publik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia. Di Kompas TV. Independen. Tepercaya.